Pemirsa untuk menekan angka kecelakaan dan antisipasi kemacetan di kawasan Mendalo Muarujambi, Direkturat Lalu Lintas Pada Jambi melakukan rekayasa lalu lintas untuk truk angkutan di jam sibuk kerja. Mulai 3 Oktober 2022, jalur truk angkutan yang melintas di kawasan Mendalo Muarujambi akan dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam sibuk kerja. Tidak hanya angkutan batubara saja, sejumlah angkutan CPO dan barang lainnya juga diatur. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombus Poldavi, mengatakan untuk kendaraan angkutan dari arah kota Jambi menuju Batanghari akan dialihkan melalui Simpang Pal 10 menuju Timpino pada pukul 6.00 sampai 9.00 dan 15.00 hingga 18.00. Hal yang sama juga diberlakukan dari arah Batanghari menuju kota Jambi tidak bisa melewati Mendalo pada pukul 18.00 hingga 21.00 dan akan dialihkan melalui Simpang BBC Tempino. Hal ini berlaku untuk semua jenis truk angkutan, baik yang bermuatan maupun tidak bermuatan kecuali truk trailer. Dibuatnya rekayasa pengalihan arus ini, diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan tingginya angka kecelakaan. Pengalihan arus ini berlaku pada 3 Oktober, tepat dimulainya operasi zebrasi genjay. Nantinya akan ada personil diterjunkan untuk mengatur lalu lintas di setiap titik pengalihan. Sudah mengkaji, mudah-mudahan nanti di wilayah Mendalo, khususnya pada jam-jam sibuk, jam-jam anak berakan sekolah, mahasiswa juga masuk ke kampus, juga para pekerjaan nanti melakukan aktivitasnya, jam-jam padat, baik pagi maupun sore hari, kemudian sudah lebih berkurang atau mencair. Jadi itu kita lakukan rekayasa, dan tentunya nanti juga bersama dengan operasi zebra, di lokasi tersebut akan ditempati oleh beberapa titik, petugas-petugas tentunya di jam-jam padat akan melakukan pengaturan dan juga penindakan kalau memang ada pelanggaran lalu lintas. Polisi akan menindak truk yang nekat melanggar aturan tersebut. Dijelaskan kompos Davi bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi dahulu, kemudian melakukan penindakan. Kemudian melalui polres jajaran, ditelantas polda Jambi juga memasang sepanduk imbawan untuk para pengendara, serta melengkapi sarana dan prasarana di lapangan. Jika berdampak baik, maka pengalihan arus ini akan dipertahankan. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.